Pandangan umum terhadap dua buah raperda yang sedang dibahas juga disampaikan Nandes, anggota DPRD Sambas mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Pandangan umum fraksi terhadap dua buah raperda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sambas Kamisore. Begini tanggapan yang disampaikan dihadapan Sekda Sambas, Forkopimda dan anggota DPRD Sambas. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan daerah diletak 1. Rancangan kubatkan jangka panjang daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2045. Yang kedua, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Untuk menyampaikan panggara komunikasi partai awal nasional terhadap agar terdapat tentang 1. Rancangan berlangganan jangka panjang daerah perangkat ke-11 tahun 2025-2045 Dan kedua, perubahan atas perangkat daerah perangkat ke-11 tahun 2016 tentang pemberhentukan dan susunan perangkat ke-11 Hal ini sedang diakur bahagia Penyusuran RPDPD adalah dalam langkah pelajaran visi, misi, alat kebijakan, dan perangkat pokok RPDPD Kepadaan Sambas tahun 2025-2045 Dengan melakukan penerawasan visi nasional pada rancangan berlangganan jangka panjang nasional Indonesia Yaitu negara pusatara yang berdaulah maju dan berkelanjutan Yang diselaskan juga dengan lancangan pemberhentukan jangka panjang tahun 2025-2045 Dan maju, sejahtera, dan berkelanjutan CSM TV madahkannya Dan maju, sejahtera, dan berkelanjutan 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 Dan maju, sejahtera, dan berkelanjutan